Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman saya mengikuti seleksi pada bali besar arpokasi dan produktivitas hal yang pertama, jika teman-teman ingin mendaftarkan diri mengikuti seleksi tersebut, ya persiapkan diri anda untuk menemukan informasi seputar seleksi yaitu anda harus update instagram masing-masing bali besar arpokasi sesuai dengan provinsi dan kota masing-masingnya setelah itu anda memilih kompetensi untuk cara daftarnya sendiri anda dapat melakukan unduh atau download aplikasi Sysnacker pada aplikasi playstore, kemudian isi dokumen anda dokumen identitas dan juga pendidikan pengalaman kerja, setelah itu pilih pelatihan atau kompetensi sesuai dengan kota atau provinsi anda kemudian setelah itu tunggu pengumuman pengumuman selanjutnya yaitu datang ke bali besar arpokasi dan produktivitas anda yaitu melakukan pengumpulan berkas atau dokumen dan juga pengambilan kartu tes setelah itu akan dimuncul lagi jadwal seleksi tertulis di instagram segala sesuatu itu munculnya di instagram untuk seleksi tertulis sendiri berdasarkan pengalaman saya mengikuti seleksi sebanyak dua kali yang pertama ada hitung cepat perkalian, pembagian dan juga pengurangan kemudian ada juga contoh pembagian, perkalian, pengurangan 1 2 per 3 dikali 2 per 2 per 5 kemudian hasilnya berapa ataupun dikali ataupun dibagi ataupun ditambah untuk pilihannya sendiri terdapat A, B, C, D dan kemudian ada soal TKP tes karakteristik pribadi contohnya jika teman-teman jika di tempat kerja Anda terdapat karyawang baru hal apa yang Anda lakukan selama opsi ada jawabannya tetapi hal yang harus kita lakukan adalah memilih opsi yang paling tepat hal yang kita lakukan itu salah satunya kita memperkenalkan diri memperkenalkan teman-teman kita dan juga kita diminta menghubungkan menghubungkan soal cerita dan juga menemukannya menemukan soal cerita tersebut contoh jika Ani duduk berhadapan dengan si putri dan juga si Ani berseberahan dengan ini maka siapakah yang berhadapan dengan si ini kemudian masih terdapat di lembar ketiga itu terdapat sama masih soal TKP tes karakteristik pribadi tetapi untuk jawabannya sendiri tidak setuju sangat tidak setuju setuju sangat setuju seputar kepribadian Anda dan selanjutnya akan ada jadwal seleksi wawancara seleksi wawancara itu sendiri yang ditanyakan berupa pengalaman kerja Anda mengapa Anda berminat mengikuti seleksi di balai besar pelatihan pokasi dan produktivitas apakah Anda sudah memiliki istri siapa yang merekomendasikan Anda dan tujuan Anda setelah melakukan pelatihan tersebut seputar pertanyaan pribadi untuk TKP dan untuk hasilnya sendiri akan diumumkan kembali dan untuk penilainya itu yang pertama itu seleksi tertulis dikombinasi dengan seleksi wawancara dan setelah itu akan muncul di Instagram masing-masing untuk jadwal verifikasi dokumen kembali dan setelah itu akan mengikuti pelatihan sesuai dengan berapa durasi hari pelatihan tersebut tapi untuk sejak ini saya belum bisa menjelaskan lebih detail lagi karena untuk sementara saya juga belum mengikuti belum selesai atau belum lulus mengikuti pelatihan ini karena saya juga belum lulus oke cukup sekian ya untuk berbagi pengalaman seputar seleksi di bali besar pelatihan vokasi dan produktivitas semoga di angkatan ketiga nanti saya lulus amin oke jangan lupa subscribe channel saya dan juga like ketika nanti saya lulus saya akan membuat video lagi melanjutkan step yang belum saya lanjutkan terima kasih terima kasih selamat menikmati